Hai, jumpa lagi teman sehat. Rasa nyari leher di belakang kepala dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Nyari leher di bagian belakang kepala sering dikaitkan dengan kadar kolesterol atau asam urat yang tinggi, padahal secara langsung, kolesterol dan asam urat tidak menyebabkan nyari leher. Namun secara tidak langsung, kolesterol tinggi bisa mengakibatkan penumpukan plak kolesterol di arteri leher dan dapat menyebabkan penyempitan arteri yang akan membatasi aliran darah ke otak dan sum-sum tulang belakang. Kurangnya aliran darah inilah yang kemudian dapat menyebabkan berbagai gejala seperti nyari leher, pusing, dan kelemahan. Sedangkan pada penyakit asam urat, peradangan yang menyebabkan nyari mendadak, bengkak, dan kemerahan dapat menyerang sendi di mana saja, termasuk di leher. Peradangan inilah yang dapat menyebabkan nyari pada leher di bagian belakang kepala. Tetapi kecil sekali kemungkinan kolesterol dan asam urat dapat berkontribusi pada nyari leher, dan dalam banyak kasus nyari leher, penyebab nyari leher tidak terkait dengan kolesterol atau asam urat. Penyebab dari nyari leher di belakang kepala adalah Tegang otot merupakan penyebab paling umum dari nyari leher di belakang kepala. Hal ini bisa disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, gerakan berulang, atau stres. Di jalannya bisa berupa nyari dan kaku di leher, dan mengburuk ketika menggerakkan kepala. Cedera lecutan atau hip lash. Cedera ini merupakan gangguan pada leher yang terjadi setelah seseorang mengalami cedera akibat pergerakan yang terlalu cepat dan terlalu kuat tersentah ke depan atau ke samping dan biasanya terjadi akibat kecelakaan mobil atau kenderaan bermotor. Nyari leher biasanya baru muncul setelah beberapa jam atau hari setelah insiden yang menyebabkannya terjadi dan gejalanya meliputi. Leher menjadi kaku dan sulit digerakkan. Sakit kepala bagian bawah belakang tengkorak. Nyari pada bahu, lengan, dan bagian punggung. Rasa pusing dan berkunang-kunang. Artritis Osteoartritis dan rheumatid artritis adalah dua jenis artritis yang biasanya menyebabkan nyari leher di belakang kepala dan berjalanya berupa kaku dan pegal di leher dan memburuk saat menoleh atau menggerakkan kepala. Saraf kejepit Tekanan pada saraf atau saraf yang terjepit di leher bagian belakang kepala dapat menyebabkan nyari, mati rasa, dan kelemahan yang menjalar ke lengan dan tangan. Dari empat penyebab ini, tegang otot adalah penyebab paling umum dan paling sering terjadi dari rasa nyari leher bagian belakang. Tetapi waspadai jika nyari leher bagian belakang diikuti dengan gejala-gejala serius tersebut di bawah ini. Nyari leher bagian belakang diserta demam, kedinginan, atau penurunan berat badan. Nyari leher bagian belakang disertai mati rasa, kelemahan, kesemutan di lengan, atau tangan. Nyari leher bagian belakang disertai kesulitan buang air kecil atau besar. Nyari leher bagian belakang semakin parah atau tidak membaik. Gejala serius tersebut di atas dapat merupakan pertanda dari infeksi Infeksi pada tulang belakang dan jaringan sekitarnya dapat menyebabkan nyari leher, demam, kedinginan, mual, muntah, kebingungan. Kanker Kanker tulang belakang dan jaringan sekitarnya dapat menyebabkan nyari leher, kelemahan, dan perubahan kebiasaan buang air kecil atau besar. Setrok Perputusnya aliran darah ke bagian otak bisa menyebabkan nyari leher, mati rasa, kelemahan di satu sisi tubuh, kesulitan bicara, dan kebingungan. Multiple Sklerosis Penyakit atau imun yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan saraf yang terjadi pada otak, mata, tulang belakang, dan gejalanya meliputi mati rasa, kesemutan, masalah penglihatan, dan kesulitan berjalan. Tumor otak Tumor otak adalah pertumbuhan abnormal cell di etak dan gejalanya bisa berupa nyari leher, sakit kepala, kejang, mual, muntah, dan perubahan kepribadian. Demikianlah penyebab nyari leher bagian belakang kepala dari yang ringan dan paling umum sampai yang serius. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!